Hai Nah ini tampilan senapannya itu seolah-olah enggak pakai peredam padahal pakai peredam Halo teman-teman gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke gimana kabar teman-temanku hari ini mudah-mudahan sehat selalu ya eh segala urusan yang dipermudah pokoknya semuanya lantar-lantar aja dan rezekinya ditambah Amin ya Rabbal Almi Nah oke sebelum lanjut buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa ya like share comment subscribe kemudian teman-teman kalau ada masalah japri nomor WA saya di deskripsi video nanti akan saya bantu apabila teman-teman tuh ada masalah pada senapan angin ya dan mohon maaf kalau buat teman-teman yang udah lama gabung komentar di video-video saya mohon maaf kalau tidak bisa saya respon atau tidak bisa saya balas satu persatu intinya teman-teman semua sehat selalu temen ya Amin ya Rabbal Almi Oke di video ini saya mau review review perdam nah tapi perdamnya bukan yang ini temen-temen ada satu perdam yang ya kalau menurut saya itu keren lah keren karena perdam yang satu ini bisa sekaligus jadi serombong laras Oke teman-teman pasti penasaran kan kalau yang ini kan bentuknya biasa aja ya ya seperti perdam pada umumnya lah cuman kalau yang ini ya senyap gitu kan jadi kalau tingkat kesenyapan itu ya tergantung produk masing-masing gitu ya kualitasnya gimana bagus atau enggak tapi yang jelas bukan perdam ini yang akan saya review nah ini kan perdamnya bentuknya ya biasa aja gitu ya ya sebetulnya perdam yang akan saya review ini bentuknya biasa cuman eh kalau unit kita dipasang perdam itu itu memang tampilannya beda seolah-olah nggak pakai perdam nah teman-teman penasaran pastinya Oke langsung kita gas ya ya jangan kemana-mana tetap di jalurnya jalur CPU Oke teman-teman langsung kita gas ini dia Oke ya Nah ini adalah perdam teman-teman ya kalau dilihat seperti ini kan enggak jauh beda ukuran serombong laras sama perdamnya Oke eh ini adalah peredam serendet barel namanya serendet barel jadi peredam ini sebagian itu larasnya masuk ke dalam peredam Oke kita lepas ya ini teman-teman ya Oke kurang nampak nah nah ini dia teman-teman ya nah jadi ini adalah namanya jenisnya serendet barel jadi lubang eh belakang itu dia besar sesuai dengan odi laras kemudian untuk dratnya drat peredam ada di dalam jadi makanya peredam ini larasnya ya larasnya sebagian masuk ke peredam seperti ini Oh itu nanti bocor nggak mas jangan khawatir karena disini ada o-ring jadi ini kayak o-ring loading mimis si loading mimis jadi nggak akan bocor nah kan bagus teman-teman ya jadi tampilannya nah seperti ini jadi seolah-olah nggak pakai peredam tuh nah seperti nggak pakai peredam nah jadi kalau Oh itu kok panjang sekali Mas kalau soal panjang itu tergantung teman-teman pesannya kalau mau panjang-panjang kalau mau pendek-pendek nah jadi buat teman-teman yang penasaran eh pesannya kayak mana JAPRI WA admin ya JAPRI WA saya nanti apa-apa aja yang harus diukur untuk mendapatkan peredam ini dan apa yang harus diukur tuh yang mana aja gitu ya jadi disini yang lebih bagus ya kalau saya pribadi ya nah itu kita pakai laras yang bogel yang pendek 30 cm atau 40 cm jadi nanti langsung di eh pasang peredam serendek barel ini saya udah nyoba ke laras 40 cm saya eh 30-30 cm itu sangat bagus sekali Hai jadinya kalau dipasang dengan nah namanya apa namanya laras laras yang pendek itu jadinya dia langsung jadi serombong ini jadi serombong ini temen-temen ke sini nah otomatis panjangnya segini ya kan laras 30 cm cuma segini dipasang peredam serendek barel masuk kedalam udah seperti nggak pakai peredam ya jadi kayak model apa ya efek impact ya temen-temen ya Nah jadi seperti itu oke temen-temen ya temen-temen itu dia nah itu adalah geret peredamnya kalau yang depan ya kecil seperti biasa nah oke jadi seperti ini caranya nah ini udah mentok baru kita putar cara masangnya nah jadi seperti ini oke temen-temen ya nah oke saya informasikan buat temen-temen mungkin yang mau pesan ya tentunya hubungi nomor WA yang ada di deskripsi video sampai boleh botong namanya yang ada di deskripsi video wah itu baru bener nah jadi temen-temen kalau mau pesan peredam ini caranya yang pertama OD OD kalau temen-temen masih mau mempertahankan serombong OD serombongnya diukur nah kemudian baru jarak antara cincin ke ini bubutan geret peredam ujung nah ini diukur dari sini dari sini ya bukan dari ujung sini dari sini sampai ke sini mepet ke cincin laras nah maka itu saya bilang lebih bagusnya kalau temen-temen mau eh yang punya khususnya yang udah punya apalah laras bogell yang pendek-pendek nah itu bagus jadi langsung aja diukur dari ujung chamber ya dari chamber sini ke ujung red peredamnya sini ya temen-temen ya bukan di ujung sini tapi di sini nah disini nah jadi nanti langsung dipasang langsung klop jadi seperti itu temen-temen ya oke saya ambil dulu laras saya yang 30 cm kita tes dulu eh kita masukkan terus pasang ke sini pasti bagus oke ya tunggu sebentar oke temen-temen ini dia ya ini OD nya 14 ini juga 14 jadi dia masuk ke dalam seperti ini cuman ini kan kemarin eh membuatnya khusus untuk yang ini yang udah saya pasang ini panjang 55 jadi nggak terlalu press ke sini nah seperti ini jadi kalau dipasang ke apa ke chamber tuh langsung gini nah otomatis bagus ya bagus kan jadi seolah-olah tidak pakai peredam padahal ada peredamnya polos gitu kan oke temen-temen ya jadi sampai disini aja videonya mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen ya mungkin temen-temen ada yang pingin tampilan unitnya itu bagus keren karena kalau kita pakai peredam yang standar-standar gini kadang kan nampak sekali bendol besar gitu ya kemudian yang OD30 juga seperti itu nampak bendol besar gini jadi kan kelihatannya kayak kurang apa ya kurang klop gitu ya gini kan nampak bendol disini masih kecil terus bendol gitu ya tapi kalau pakai peredam yang serendek barel temen-temen pastinya tampilan unit temen-temen tuh bagus ya yuk kita coba lagi kita pasang nah seperti ini belum ya nah jadi tampilan senapannya itu seolah-olah nggak pakai peredam padahal pakai peredam nah seperti ini oke belum kita tes ya oke kita tes tanpa peredam dulu ya ini anginnya berapa anginnya tinggal seribu temen-temen ya nggak apa-apa lah untuk ngetes ya oke ini oke ya baru pakai peredam kita tes bagus nggak mas gitu ya ya pastinya bagus lah karena apa karena bukan hanya di depan aja tapi di belakang ini juga peredam nah sehingga angin itu ngeredamnya banyak yang diredam gitu ya oke ini temen-temen ya nah pelan kan nah oke sip nah oke temen-temen ya jadi sampai disini aja videonya mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua seperti yang saya katakan tadi eh yang mau pesen silahkan jawab nomor biadmin yang ada di deskripsi video oke mohon maaf kalau mungkin salah review atau mungkin salah namanya intinya ya seperti inilah tampilan peredamnya cara seperti inilah cara kerjanya dan seperti itulah tadi eh kesenyapannya tinggal temen-temen pesan mau yang udah berapa yang panjang berapa intinya seperti itu oke mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan eh terima kasih buat temen-temen yang udah lama gabung dan terima kasih yang baru gabung jangan lupa like share comment subscribe sehat selalu buat temen-temen semua saya Sudai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hunting lintas Sumatera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati